Well guys, kali ini kami coba membahas mengenai RDA terbaru dari OBS, yaitu OBS Cita 2. OBS Cita 2 ini merupakan pengembangan dari seri sebelumnya yang juga memakai nama Cita. Namun, sangat banyak perbedaan yang terlihat antara seri yang pertama dengan seri yang kedua ini. Untuk seri terbaru ini, OBS mengeluarkan dua ukuran, yaitu 22mm dan 24mm yang akan kami review. Let's take a look. Oke, langsung aja yang pertama dari packing. Pada covernya terdapat beberapa informasi yang bisa kalian baca. Pada bagian belakang terdapat penjelasan tentang spesifikasinya. Dan tentu saja, stretch coat untuk mengecek kehasilian dari produk ini. Bahan Cita RDA 2 ini terbuat dari 304 stainless steel. Cita 2 RDA ini sangat mirip dengan Ruga RDA dan Kuni LPRDA. Dalam packingnya, kita dapat melihat RDA ini secara langsung. Dan di sebelahnya terdapat box yang berisi kelengkapan atau aksesoris yang didapat. Seperti spare o-ring, dua buah klepton coil, spare bau cadangan, kapas, sebuah obeng, user manual dan ada warning card. RDA ini hanya bisa dual coil dan tidak bisa single coil. Untuk Cita 2 RDA ini tampilannya oke banget nih, dengan longunya Cita di satu sisi dan tulisan Cita 2 di sisi lainnya. Pada bagian bawah bisa terlihat pin konektor 510-nya yang gold plate untuk RDA ini. Dan terdapat juga nomor seri di bagian bawahnya. Menuju ke bagian atas, drip tip 810 atau yang biasa dibilang whiteboard dengan drip tip material PEI. Namun sekilas seperti ultem nih panggilannya. Tetapi bukan ultem, hanya mirip saja. Desain air hole samping yang cukup lega dirasa mampu menghasilkan cloth yang tebal dan taste yang balanced. Untuk mendapatkan flavor yang lebih, langsung saja adjust air flow-nya sampai mendapatkan flavor yang kalian inginkan. Pertama kali membuka RDA ini cukup serap, agak kesusahan. Bagian dalam yang menarik dari RDA ini adalah desain post-nya. Menggunakan post model baru yang dinamakan Hybrid Post System. Ukuran lubang post atas 3mm x 1,5mm dan di bawahnya 3,5mm x 1,5mm. Deck-nya besar. Jusualnya mempunyai kedalaman 5mm. Bisa menampuk banyak liquid. Yap, cukup inovatif dengan desain yang digunakan. Kita bisa memilih nih ada dua tipe. Yang pertama adalah bentuk pole. Yang dimana ukuran sebenarnya cukup lebar. Dan yang kedua adalah model clamp. Pasti cukup dipasang untuk kalian yang demen memakai coil art nih. Seluruhnya, post dari RDA ini keren. Oke, kesimpulannya kita dua RDA ini saat memudahkan kalian untuk rebuild coil dan cocok dipasang di segala macam mode. Untuk yang menanyakan bagaimana cloud yang dihasilkan, bagaimana rasa yang dihasilkan, kami bisa bilang RDA ini milenj banget. Dari cloud, kamu bisa dapat cloud yang cukup banyak dan rasa tentu saja enak. Meskipun RDA ini tidak dilengkapi oleh pin konektor skwong dan tidak adanya adapter trip tip 510, masih termaafkan dengan kualitas dan rasa yang dihasilkan oleh RDA ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.